Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga senantiasa sehat dan semangat belajar meskipun di rumah aja Jangan malas-malasan karena salah satu pengerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas yang mendahulukan istirahat sebelum lelah Seperti kata siapa? Buya Hamka Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem koordinat kaptesius Kenapa sih kita perlu belajar mengenai sistem koordinat kaptesius? Nah, kita akan mengetahui salah satu manfaat dari mempelajari sistem koordinat kaptesius setelah mencermati permasalahan berikut ini Dalam sebuah perkemaan, Kak Bangkit dan beberapa tim mengadakan penjelajahan di hutan Karena terlalu bersemangat, tim harimau yang terdiri dari Azhar, Hamzah, Rafi, dan Zaki berjalan terlalu jauh dan tertisah sampai mereka lupa jalan pulang Karena tidak ada sinyal internet, mereka tidak bisa melihat Google Maps Tetapi untungnya, mereka masih dapat menelpon Kak Bangkit untuk mengabarkan bahwa mereka tersesat dan butuh bantuan Dengan cekatan, Kak Bangkit menyuruh mereka mengaktifkan info tempat di pengaturan kamera dan mengambil foto sembarang Kak Bangkit meminta informasi lokasi berupa angka-angka yang tercantum di rincian foto Kemudian mereka menyebutkan angka-angka tersebut Kak Bangkit yang sudah berada di pos utama dengan sinyal internet memadai menggunakan bantuan Google Maps untuk melacak titik tersebut Tak lama kemudian, Kak Bangkit tiba di lokasi tim harimau dan mereka dapat kembali ke perkemahan dengan selamat Dengan demikian, sistem koordinat berguna untuk menentukan letak benda atau titik Contoh penerapan sistem koordinat di kehidupan kita yang lain dapat dilihat pada alat bantu para nelayan berlayar Juga penggambaran denah suatu wilayah serta penentuan letak tempat Istilah kartesius pada koordinat kartesius ini sebenarnya digunakan untuk mengenang ahli matematika asal Perancis bernama Descartes yang telah menemukan sebuah ide baru untuk menggabarkan suatu titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu yang saling tegak lurus Garis pendatar disebut sumbu X, sedangkan garis tegak disebut sumbu Y Kedua sumbu ini berpotongan tegak lurus pada suatu titik asal atau yang disebut dengan titik 0 yang membagi bidang koordinat menjadi 4 daerah yakni kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 Pada kuadran 1, nilai X dan Y bernilai positif Pada kuadran 2, nilai X bernilai negatif dan Y bernilai positif Pada kuadran 3, nilai X dan Y bernilai negatif Sedangkan pada kuadran 4, nilai X bernilai positif dan Y bernilai negatif